Sepakat ulama boleh mengamalkan hadis doa'im Kalau bentuk doa'im Silahkan amalkan tentang hadis Wasa sunat di akhir tahun dan awal tahun Apakah boleh? Boleh Apa dalilnya? Hadisnya am Bapak binal kaurumi masuk Berkuasalah engkau di bulan haram Kurang-kurang haram itu berapa? Surfadah, Zulijjah, Muharram, Raja Dibuannya di akhir, masuk Zulijjah Dibuannya di awal, masuk Muharram Masuk dalam puasa sunat tulang haram Itu tadi dia puasa supaya di belorong masuk ke dalam Ini kalau tak boleh Ustaz, saya semester akhir Alhamdulillah Kasih semangat supaya saya termotivasi Mana jalan Saya dulu, sayangnya Saya dulu kuliah Yang ingin membahagiakan orang tua itu Jadi antung mesti apa obsesi antung untuk diri Yang mau antung bahagiakan itu siapa? Jadi kalau jelas target antung Maka antung tak salah memilih jalan ini Bagaimana cara yang baik bagi seorang isteri Untuk mengajak suami menjalankan solat lima waktu Ini nampaknya datang lagi Bagaimana? Yang bertatu tak sama Allah Orang yang bertatu tak surat dimaya? Apa bertatu? Ustaz Dari Sulaiman Yang maaf tablik Gada-gada orang menjadi tatu Dia tak tahu kan? Sampai akhirnya waktu di Bali Dia tanya ke Ustaz Ustaz, saya ini bertatu Tapi solat Gimana? Kata Ustaz tablik Yang mendakwahi Ustaz Dari Sulaiman Bertatu, solat Tidak masalah Yang masalah itu Tidak bertatu, tidak solat Maka tatu tidak menghalangi hudu Cerama tentang tatu Sudah saya sampaikan di masjid PFC Masih ada video Tulis aja disitu Soma tatu Tato tak menghalangi hudu Biar benar Yang terima mampu pula Dia sudah Tauan Sudah Najiri Dia kok bisa Salah ades Baca kurangnya bagus Dan jenisnya bagus Hanya terlihatnya Nampaknya solat kita ini bermasalah Tiga-tiga satu Saya kerja di rumah makan Pas waktu solat subur Saya tak bisa solat pas waktunya Karena dia sibuk Saya hanya bisa solat jam dua Bagaimana dengan solat saya itu Ustaz? Sim-sim-sim-paku Kalau pemimpin rumah makan Itu islami Berapa karyawannya? Sepuluh Pasatnya sih Yang lima Ini solat Yang lima Kalotel Ustaz tahu dari mana? Oh Makan-makan kita itu kurang nawa Minang kaabau itu islam Minang kaabau islam Minang kaabau tanpa islam Hilang minangnya tinggal kaabau Saya pergi ke Mesir Ini cerita Sampai di Mesir Pergilah kami ke rumah Ahli hadis Namanya Sheikh Mahmud Said Mahmud Sheikh Mahmud Said Mahmud Sampai di rumahnya Saya sudah Ke rumahnya Dua kali Yang keempat itu Datanglah satu Adik kelas Nombor Lihatlah Sheikh Intamin Where are you come from? Indonesia When from Indonesia Minang kaabau Langsung Diciup Sheikh Mahmud Kenapa? Karena guru Sheikh Mahmud Namanya Sheikh Al-Muhammad Yassin Al-Fadal 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 Kalau tidak Minang kaabau Lihat Langsung Diciup Kalau hati saya Kalau gitu Aku minang Lihatlah Minang kaabau Lama Masa Sheikh Ahmad Khotin Al-Ming Kaabau Imam Masjid Minang kaabau Pendiri berkir Sheikh Suleyman Al-Rasuli Minang kaabau Minang kaabau Minang kaabau Nasir Minang kaabau Oleh sebab itu Kalau ada orang Minang kaabau Tak mengizitkan Karyawannya Sholat Berhenti Jadi orang Minang kaabau Bagaimana Kalau orang Lagi memilih Memperbagus rumah Daripada Menangkan haji Mati Kauat rumah Lihatlah Walhajul Makrur Haji Makrur Lai Salam Ujazah Ilah Tidak ada Balasan Yang Suara Di Surga Rumah Biasa Biasa Sudah Sudah Dihah Habiskan Lamping 50 Juta Pasal Renung Pasal Pasal Keramik Yang Sudah Dikucak Di WC Yang Sudah Jomkok Mau Tegak Bagi Rumah Siap Awak pun Masuk Rumah Kuman Sek Jantung Hap Mati Ini Awak pun Belakis Kaya Daging Habis Rumah Sia Mek Rondong Harisan Boleh Tak Bagaimana Hukum Harisan Sejuta 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 Sepuluh Sepuluh Juta Bocak Pro Keluar Nama Soma Ustaz Dulu Biar Sepuluh Biar Boleh Berarti Saya Mutang Sembilan Juta Boleh Yang Dari Masalah Itu Sekarang Bukan Itu Datang Orang Rumah Kita Mau Ikut Harisan Berapa Sepuluh Juta Nanti Bayarnya Sembilan Sejuta Anggotanya Berapa Sepuluh Mana Anggotanya Tak Perlu Tahu Itu Bukan Harisan Itu Itu Bayi Bang Inang Inang Bukan Bisa Riba Bukan Bisa Bagaimana Cara Melubah Genksi Orang Tua Tentang Mahal Karena Karena Zaman Sekarang Banyak Alang Tua Yang Membuat Mahal Putrinya Tumat Juta Sehingga Menyebabkan Terkena Bagi Putranya Menyebabkan Kibut Kalau Mahal Mahal Maka Zina Murah Itu Sudah Hukum Sebab Akibat Simbiosis Simbiosis Mutual Asal Mahal Mahal Maka Zina Murah Banyak Alang Tua Sekarang Lebih Mau Makan Di Daud Daripada Makan Di Dibingkan Pak Kami Pindang Anak Bapak Yang Wan Nibir Wah Apa Begitu Dibawanya Naga Disana Kemal Pak Pak Aku Sudah Menikah Angkatnya Pun lain Punya Penikah 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 Oh Dikata Nasi Sudah Jadi Tay Ayam Menang Kisela Usah Cerita Kukuraya Bila Kukuraya Bila Syed Hizuf Al Faradawi Ketua Ikatan Bilama Dunia Datang ke Mesir Tahun 1999 Bagipun Datang ke Majlis Mayak Piskap Datang Kuman Nasi Hizuf Faradawi Cerita Bagaimana Anak Liau Teripin Amal Dibalik Kaya Mahal Kau Ambil Mahal Ini Untuk Modal Kalian Nanti Di Rumah Tangga Kau Ambil Ini Hanya Untuk Sekedar Formalitas Saja Daripada Tak ada Mahal Sama Sekali Begitu Sini Sumpah Tahu Andai Anak Mel Kalian Bina Akan Buat Cuma Salah Anak Saya Gila Tak Tak Juga Turun Setelah Ceramah Ini Kalian Ambil Kartus Tulis Turunkan Harga Mahal Padahal Korban Apakah Daging Korban Boleh Dimakan Boleh Padintia Korban Sementara Padintia Tidak Bilang Dulu Daging Ini Tiga Sepertiga Untuk Orang Berkorban Sepertiga Untuk Tetangga Sahabat Kerabat Andai Tolan Sepertiga Untuk Pakir Ketiga Daging Dimakan Yang Dimakan Ini Punya Siapa SD Status Tak Jelas Maka Kalau Mau Halal Lihat Kepada Bapak Bapak Pemilik Sakit Nomor Satu Tujuh Orang Arak Terbat Pak Ini Kampir Bersih 60kg Daging 20kg Daging Bapak Kami Minta Sepuluh Kami Mau Masak Sebab Kalau Pak Lompok Sayur Tak Ada Tenaga Kami Terkuat Kata Bapak Yang Tujuh Tuhan Tiga Satu Sepuluh Saja Tiga 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 Alef Yang Yang Beli Banyak Banyak Istri Bapak Ustaz Hukum Mengampil Aset Negara Tiga 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 Hukum Hukum Orang Yang Jualan Di Bawah Sinar Nam Jalanan Di Teng 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 seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Ambal namanya Imam Ahmad bin atau dikenal dengan nama Imam Ambal datanglah seorang perempuan rumah Imam Ambal Assalamualaikum Waalaikumsalam aku mau tanya hukum Ambal silahkan aku kerjaku menenun kain tapi aku tak bisa siap karena anakku ujit waktu malam anakku tidur aku pun menyulam menenun kain tapi tak adalah bukanlah suamiku susah ketika tentara-tentara sedang lewat bawa lampu ayah setelah itu belum kain pas dia pergi aku pun berhenti lewat lagi tentara bawa lampu aku belum kain pertanyaannya halangkah kain ini ujuan menangis kata Imam Ambal yang berkau di siapa aku adik bisri al-haji bisri al-haji seorang ulama sufi sampai tak mau aku pakai setel karena dia malu menjijakan suatu hari dia pulang ke rumah dalam badan mabuk hujan turun nampaknya kertas tulisan bersebilan hanyut di ambiknya dia berkaitan dinding habis itu dia tidur dia dengarnya suara sebagaimana kau sudah mengagumkan nama aku maka aku agumkan nama oleh isri al-haji jadi itulah dia menjadi gila sebut adik perempuannya menanyakan boleh tak menenutkai memangkai cahaya lampu punya pemerintah jadi ini nampaknya habis baca cerita kisah musri al-haji cuman agak di modif punya sigil hahah lalu dipakai kok bisa dipakai tak ada yang dirugikan seorang ustaz boleh dalam satu sholat memakai gua mashab misalnya rokaan pertama bangun dari sudir pengepal bertangan kisah musri al-haji habis itu ditumpur saya pribadi tidak menanjurkan campur masak khawatir jatuhnya datang yang diludang-ludang apalagi bagi yang awam bola bali hati bagus tapi kalau dia kuat bangkit dari pertama begini habis itu berita batal karena tidak saling membatalkan yang tak boleh itu campur habis saling membatalkan bagaimana jika pikir tua masjid maharokan sampai dia bilang masjid ini dibangun jangan letakkan ke saya ini mau bertanya ke suhan saya selalu beritahat orang menulis kertas hanya untuk janji maki sebab serapa kalau ada yang letak cocok saya ketawa masjid saya ketawa masjid saya ketawa masjid tengok nama itu ketua habis ada seorang menjamaah hari-hari duduk di kedai domino pergi ke gelap malam bahkan langsung adal subuh menjadi imam orang pasti tak boleh orang pasti tidak imam harus ada bid yang berkontes saya ketawa masjid tapi saya tidak akan menjadi imam karena saya sudah seramah malam pulang besok tak keluar suar kalau saya tahu diri saya tidak akan menjadi imam saya sampai ke dua hari-hari kalian menjadi imam kalian berdua jadi imam ganti-ganti kalau kalau sedang ada tugas jangan sampai ganti-ganti angkat imam betapa masjid dia kecil kita masjid berikat rumah masjid lompat rumah enam dua anak muda baca yang bagus jangan sama kamu tapi imam setuju maka kamu 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 tukar melayang maju ini ibadah kamu tolong sarahkan hadis nomor 115 tolong sarahkan hadis nomor 115 kita perlu buat marjan hadisnya cukup panjang para nabi kemudian berkata bukankah kalian adalah olah datang kalian kenari mereka menjawab ya yaitu betis Allah pun menyingkap betisnya pada hari itu disingkapkan betis ini ayat mutasyarihan hadisnya hadis mutasyarihan kalau dikatakan Allah menyingkapkan betis berarti Allah berkaki berbetis macam kita maka mesti di ta'wil menurut nabi da'ash'ari apa makna menyingkapkan betis hari itu sangat ngeri buruh haranya itu artinya dia seorang yang panjang tangan apa maksudnya malih begitu juga dia menyingkapkan betis artinya apa hari itu sangat ngeri sangat bahaya menurut bukakan bahasa jadi itu mampu bertanya padahal kalau tak bertanya bagaimana bisa tahu ada saya ingin bertanya apakah sholat semua apabila kita baru kesianan yang tujuh saya tak pernah menjawab pertanyaan tadi malam di jalan serai sudah saya baca ayat di samping sebelah kiri sholat sudah ditetapkan waktunya jangan di otak adik jangan di om om alhamdulillah kaustad setiap anak saya ikut pengajian kaustad sebarang rajimnya sholat Tuhan bahkan kemarin saya tengok sholat Tuhan itu begitu kan bos rupanya anak supaya subuh yang lakak yang kedua bagaimana jika kita mangkat hasil tanaman 99 ditanam tanam kita oleh orang lain tapi izin dari yang menanamnya oh izin selesai paham hasil udah izin dia paham izin dia iya yang tak boleh anak-anak muda ada yang punya mangka bawat itu mangka kenanam tanah kenapa kau ambil dibacakannya air segala yang dilangit selengkuh bibini obak nah datang bapak itu dia ambil nyebab bibini itu punya obak itu enggak 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 ayat enggak 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 izin dia izin dia banyak anak bergari izin dia ambil mangka yang ambil lah ambil lah salam 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 kemudian bersikir kebiasaan bapak bapak yang dekat rumah saya hidup tahiyyat akhir ketika membaca Allah ma'an tersalam baru mereka duduk bersilah apakah itu sunnah atau hanya tradisi saja masalah hidupnya bersilah masalah hidupnya tawaruk masalah duduk kok selesai salam lepas mau duduk tawaruk mau duduk bersilah mau duduk selonjoran mau menunggu salam karena seorang itu dari mulai sampai salam wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi habis itu dia berbosidah ada habis jika seorang dari kalian mengantuk saat salam belahnya dia tidur hingga hilang kantunya bagaimana jika mengantuk saat masih berpajuman banyak orang tidur saat tidur jumpa apa hukumnya kalau duduknya selitu pantatnya menempel ke lantai tidak bersandar tidak bergeser maka duduknya tak berbentuk tapi kalau bersandar atau sampai sampai ngantuk itu terlutup dia kemuka itu terlutup kemuka itu pantatnya terangkat kabar terus ada untuk dia tak mendengar berbentuk itu tiada jumat baginya maksudnya tak sempurna jumat makanya kalau saya berbentuk suara saya paling kuat berbentuk kenapa karena pernah saya tak berbentuk mengantuk ketika motif yang kuat itu maksud maksud kalau saya berbentuk kau muslimin maksud saya selain ngomong yang apa mengantuk itu tak kesitu apa hukumnya minum susu kudaya 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 saya pernah makan sate kudaya sate kudaya cuma apakah betul itu susu kudaya sedangkan kudaya cina sakit kudaya kudaya Bisa pula tiap figuratnya susu belakang Tapi berbanyak mahal, susu belakang Udah itu daging ini mahal Di beras tagi ada sakti Asalnya mislim akan menyipa aja Di kampung saya, orang kampung seling mengangkat kuning Kain kuning ke kuburan orang-orang soleh Yang maju minta berkah Apakah ini termasuk syirif? Minta berkah orang soleh Bukan membawa kain kuning Allahummaidi atawasayu ilayah Aku bertawas suruh kepada engkau Berkat kemuliaan Syekh Abdul Fadir Jainah Ibu itu Bukan kain kuning di bawah Minta betul Bertawas suruh doa Bukan kain kuning di bawah Apa hukumnya perempuan sholat jumat? Perempuan yang ikut sholat jumat Tak perlu sholat jumat lagi Gugur waktu Maka ini mah jina Perempuan yang sholat jumat di sekolah Dalam cerita guru Aku kata sholat jumat Adik-adikku, anak-anakku yang sholat jumat di sekolah Tak umur lah sholat Bolehkah kamu baca kuning hanya sampai doa sahaja? Karena puji-pujian tak hafal Menanggu saja Amin 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 Tak Yang Dalam Alimam Hitung Aperempuan yang berdiri Tanggung jawab itu Kau tak baca kuning-kata Kau puji-pujian tak Kawan ni tak kita berteman dengan orang yang dalam murtad Jangan. Orang kota itu mesti dipancung kepalanya. Lata'imul damukai iqmu sedibillah keihda salam. Nah halal tanah muslim menjadi tiga. Nafs bin nafs yang pembunuh, halal tanah. Asayikus zani, perempuan sudah berdikah. Kusina, rakyat. Yang ketiga. Mesti benci dari itu. Tapi kalau dia Islam balik. Jadi kawan ini pula. Mestinya balik balik rupiah ini. Lata'imul damukai iqmu sedib. Kalau tak bisa panggil isa nih. Lata'imul damukai iqmu sedib. Kalau tak juga sambung pabrik balik. Jauh ini muslim. Saya menemani dia mau ngajak dia. Jangan-jangan. Pancing pula-pula digengkap paus. Bagaimana menurut Ustadz. Mengenai film Owar. Saya belum nonton. Tengok dulu. Siapa yang memproduksinya. Kalau yang membuatnya orang Islam dari Mesir. film di Mesir. Mesti diizinkan oleh berbagai alasan. Kalau boleh. Ada badan sensor alasan. Hukum cap rambut hitam dengan henak. Boleh. Mana dalilnya boleh. Kata Nabi jadi usahat dengan pakai hitam. Bagian lama tak boleh. Tapi waktu perang. Tentara-tentara yang berikutnya. Tua-tua. Nah itu langsungnya. Suruh cek kita. Supaya bahwa sukar musuh. Menengok. Eh. Anak muda. Mereka terlopong. Lalu nyawa. Eh. Anak muda. Eh. Lu lahirnya mok turun. Hahaha. Saya memiliki mentua yang suka sepas rapat dalam anak-anaknya. Termasuk saya yang mengenal jila. Ucapannya juga begitu sedih saya bawa. Padahal saya tidak pernah. Mertua saya. E… ee… yang kami panjang dan umurnya menakis bufid ulfaluti kami balik ke perjadiannya 70, 75, 80 balik, bisa mudah-mudahan menangis lemurnya mengajuk emaknya umur 80 kami siapkan masakan, kau sudah di beja makan, pergi dari tetangga menangis, apa katanya? supaya cipunan cipu kami akan makan kami belikan baju baru kau sudah dipakai bajuku ya pergi ke tetangga, tengoklah menangis sampai menangis saya pausa gimana dipausa? saya jawab sembilan kata, orang tua macam Quran buruk dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa orang tua macam Quran buruk, dibaca, tak terbaca dibuang berdosa jadi gimana disikapkan? Tunggu aja saya bingung sendiri senangkan matinya belikan dia pakaian kasih dia makanan enak bawa dia jalan-jalan belikan kursi rota untuk goyang belikan epetri suara ngaji Quran belikan HP besar seperti ada video mengaji cerama apa pun kata dia sumpah-sumpah diam diam nanti setelah dia meninggal insya Allah tak akan menangis tapi kalau dilawan dia sebarang begitu dia meninggal kesel tak sudah kemana risau hati kuala makan itu lah kalau nampak nanti anak mencabar minting oh jadi kalau udah menemukan anak-anak menakis emaknya meninggal pasti ada sesuatu yang tak selesai karena dia durhaka melawan kalau kita punya anak 5 tahun emak kita ada sudah tua sebenarnya kita sekarang punya anak 2 emak kita turun sama umum dan jumlah 2 kenapa waktu anak kita sabar kenapa waktu mata sabar bagaimana hukumnya kalau suami saya bercantunan obat terus saya membuka dia cerai pertama bercantunan obat tidak akan sembuh kalau membuka cerai kalau sayang bersama dia dulu katanya cinta hidup makan sepiring berdua sekarang ketika dia channel narkobat tinggal kan jadi bagaimana caranya bawa dia ke rumah rehabilitas saya mau masak sarapan pagi-pagi kompor tak nyala rupanya sudah dijual ya tak buka bawa dia ada 2 tempat rehabilitasi pertama yang kedua setelah dia sembuh setelah dia sembuh maka insyaallah gua akan menjadi orang yang hebat satu orang dapat hidayah karena dari baik daripada kau beli kisah cuci hatiku itu surga begitu ampaknya asunggal lain pak ustad pak ustad di rumah saya banyak anjing sudah boleh sakit apakah anjing itu boleh dibunuh lapor ke pak airway lapor ke ketua rumah jangan main bunuh-bunuh aja apalagi anjing kawanku anjing headband sampai sebesar nasaki bisa kita bunuh begitu selesai dibunuh bertanya kenapa kok bunuh berat ustad songat paling buruk bagaimana menghadapi anak yang teras kepala dan tak menyentai orang tuanya karena orang tuanya susah dan dia minta yang tidak-tidak membentuk ulu biarlah dari rebung rebung bisa dibuat melengkung melingkar tapi kalau sudah menjadi bangku yang keras kalau tak dia patah kepala bawah ini bangku sudah keras ini 40 tahun adik saya 37 tahun sama-sama laki-laki sudah sudah buah 43 tahun namun melawan rumah sampai segala tak ada dari kecil kita biar berani ya ini kok bisa melawan berarti dari kecil kita salah setting tapi tak ada terlambat ibu malam ni tahajud disujud terakhir minta sama Allah Ya Allah engkau yang membalah balikan hati anakku ni Ya Allah tolong Ya Allah aku memang kesalah setting dari awalnya Allah ini kalau tak kepalaku bucah dia patah Ya Allah ini yang bertanya ni nampaknya orang tarikan apa aku akan membeli aku akan keluar nampaknya orang di Mesir tarikan nampak syabat ni yang dari putri jauh nanti surik saja nanti baca nanti sirik saya ingin bertanya apabila sering bergadang oh my apabila sering bergadang bukanlah sholat malam sering sepiksa kita apabila kita apa-apa sholat malam tak perlu dapat lama pagi setengah jam, satu jam setelah tidur bukan bergadangnya saya khawatir kan bergadangnya setengah jam ketika dalam malam musik maka jantung paru-paru paru-paru boleh buka tengah malam maka paru harus dibawa sehat kalau mandi malam, mandi malam sehat mandi yang bernyakit itu setelah maghrib sampai tengah malam jam 12, jam 1, jam 2 bagus, dalam tim mandi malam, bersih bukan kaitan kita tidak menjaga iman kesehatan tubuh nabi yang sholatnya malam takut sakit-sakit berarti bukan sholat malamnya yang salah orang memang sudah sakit ada teman saya yang pakai kutek di bubunya terus dia sholat, ubah, menghapus sholatnya batal dan utuhnya batal lalu sholat yang pakai kutek kemarin bagaimana? diulang balik nama sholatnya apa? sholat ada tiga adatan kautoran iadatan sholat apa? surh 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 surhi urfan al-raka'ad Bagaimana sebenarnya kusuk dalam seolah-olah tidur pausa? Satu, kusuk dari mulai kuduk, air masuk ke mulut, kusuk keluar dosa-dosa lidah Air kena ke muka, kusuk keluar dosa lidah, air kena tangan, kusuk keluar dosa dari jelah tangan Air kusuk kepala, kusuk sampai keluar dosa dari domok telinga Air menyerang kaki, kusuk sampai keluar dosa-dosa dari jelah kaki Makanya tak boleh mencerita waktu selam utuh Dua, dari tempat untuk masuk ke mulut, tak boleh tersolik menjadi jari-jari pari kata-kata Tiga, pahami apa yang dibaca Ibn al-Solati wa nusuki wa mahyayah hidup wa mahmati Tapi bukan bahasa terima, memahami Tiga, konek antara mulut dengan hati Hati jatuh mulut Konek, konek Solat ini macam bawah motor Agak-agak naik ke tuan-tuan, terusnya Agak-agak masuk ke luar, terusnya Agak-agak menambah makanan, mencetir Macam bawah nyetir mobil Apakah ada daryl mengenai tarekat dengan menempatkan sikir pada makanan tertentu? Aku akan datang dari depan Wahid baltihim dari belakang Wahan aymanihim dari kanan Wahan samadihim dari kiri Datanglah orang menjumpai Allah Ano Mursyid Tarekat Koliriyah Ashabantiyah Dari Jakarta Apa? Ya? Ini dari mana nih makom-makom? Sini, 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 sini Allah Ano senyum Dia tak jawab Orang itu pun tidur di sekulia lain Begitu dia malah, dia buka Al-Quran Pas terbukanya ayat ini Latihan nabuh Karena setan Agaknya datang dari depan Agaknya datang dari belakang Agaknya datang dari belakang Besok dia datang lagi Apa? Iya Tadi malah orang sudah baca ayat ini Dilihatannya kenapa pakai titik sini, sini, sini Karena mengusir setan Karena setan juga datang dari titik sini, sini Nah, anak-anak biang senyum Kau sudah dapat jawaban Agaknya datang dari belakang Tutup dari belakang Datang dari belakang Tutup belakang Dari belakang Tutup belakang Datang dari sini Tutup kiri Tetang dari atas Tutup Dari mana anjing dimasuk? Dari belakang, tutup, tutup, tutup Diklik, berasal juga bersikir itu Ustaz, ibu saya menjalankan kooperasi simpan pinjam 1 juta dapat 865.000 riba Tak perlu saya baca 95.000 Yang ikut kooperasi Letakkan saja modal Nanti ada bagi hasil Selama setahun Ribah, 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 ribah Berhenti, berhenti bakal berhenti Bagaimana menggunakan selfie pausa? Dekom dulu selfie pausa Selfie sama artis pebutang Selfie sama Ustaz Bagaimana menggunakan selfie pausa? Sehid Jadil Sehid Jadil Sehid Jadil Sehid Jadil Sehid Jadil banyak Sehid Jadil Pengen jamah Saya Mohon keutamaan surat al-muruk Sudah dikaji di mesin raya Sehid Jadil Masak bawang Utama surat al-muruk Dijaga dari atas al-muruk Ada 30 ayat Kalau kamu baca itu kamu hamalkan Kamu jaga dari atas al-muruk Buka video Kemana ada selama itu? Aku mulai mengaktikakan anak bersama antrengan idul kurban Menurut masak ambani Kalau kebetulan anaknya lahir tanggal 3 Tempat 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pas tanggal 10 adalah idul kurban Maka dia yang kurban Otomatis antrengan idul kurban Jadi bagi yang mau sekali buat itu Asetiklah anak idulah idul kurban Mana jalannya masuk? Bagaimana cara melaksanakan umrah? Niat di miqat Dimana miqatnya? Birmadi Kalau kita ada bimani La baiballah utama umrah Habis itu tawak tujuh putaran Habis itu sahih Mula balik sahabat al-muruk Habis itu tak alul cukur rambut Habis itu Tertib Beruntang Sah Selama di perjalanan siapa La baiballah La baiballah umrah bay La baiballah syarika laga labay Inna alhamda wal-ni'ma ta'ala wal-mulka'ala syariqa'ala ke Tan'im tapi kalau perempuan jangan sendiri nanti dicipta di Gensi Birdex kedua ketiga pergi ke Tan'im sampai di Tan'im mandi habis itu berniat balik selamat baik wa'allahu ma'amrah aku umrahkan kemangkuan mengumah bulanan dan jubat habis itu kemangkah balik tawak sa'i ta'alul berdik boleh, boleh tadi apa halnya sampai? siapa yang ngomong? saya yang antiasapa bukti alas-alas dalam kitab ketawa alas lalu ngomong-ngomongkan orang tua saya punya anak perempuan usianya 21 tahun saya sedih dengan keadaan saya sering mandi usah anak saya tak mau mendengar kata-kata saya dan dia merasa benar, saya suruh berkijak dia tak mau kepala pocah setelah setik dari awal nasi sudah jadi banyak-banyaklah berdoa nanti malam tahajud disujud terakhir minta sama Allah mulut tak pernah berhenti membebel kenapa tak pakai baju panjang kenapa tak pakai baju panjang begitu ibu berhenti merepet kiamat sudah terjadi kenapa di saat ini menikah para laki-laki dibuat pimpak oleh pihak orang tua perempuan orang tua perempuan itu banyak tak menaji jadi dia jual anak agama padahal kalau dia menaji baik 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 agamanya nikahkan dia kalau tak tahu dia akan menjadi musibah fitnah terbesar macam-macam fitnah gara-gara orang tua tak menikahkan anaknya saya baru pulang dulu waktu masih layak selama itu selesai tahu siap datang bapak-bapak saya ibu-ibu ustad soma kami ingin tidak hanya sebagai jamaah tapi ingin ustad bagian dari keluarga ya habis itu pergi pulang ke sana bisa datang ke rumah ustad? bisa pas datang ke rumah tak lama setelah itu sebentar ya ustad kita ambil air putih keluar anak gadisnya bawa air hmmmm hmmmm saya hitung-hitung semuanya tujuh belas orang padahal saya tak ganti-ganti gitu artinya orang-orang yang ini masih banyak menginginkan punya menantu ustad itu dulu belum menikah ah boleh, sekarang belum menikah kenapa di saat ini ingin menikah pada laki-laki? tapi banyak di minta orang tua yang pelajari jadi ingin betul dia dapat pelan-laki yang baik rupanya tak banyak itu dikertas ke rumah apa? susah namanya kita tengok kebal rupanya badan emos mengapa kalau ke kurban kalau ke kurban harus kekah dulu? siapa yang bilang? kenapa kalau ke kurban harus kekah dulu? tak kekah saya tanggung jawab ayah saya sedangkan ke kurban saya tanggung jawab diri saya maka kalau saya belum tak diakkehkan ayah saya tak ada urusan tidak wajib saya belum bilang kekah wajib tak ada masalah pengganti dan kekah wajib ini banyak orang sekalang tak aguman saya bilang kok kan kalau tak kekurban aku belum kekah? setiap tahun itu rasanya ini gak betul tidak ada alasan kalau tak kekurban kalau tak kekurban maka saya nampingannya saya lupa banyak orang kena amnesia siapa saja siapa saja yang belum AKK maka dia tak ada bukain sama kurban nanti ada nulis ke kurban lah sekarang yang belum AKK balik dari sini langsung pulang telepon www kurban berkom tambik yang belum AKK mau meng-AKK dirinya sendiri boleh buka kitab sudah saya tulis 37 masalah populer AKK setelah dewasa silahkan AKK besok siang insyaallah saya habis selanjutnya tapi AKK saja jangan belum minta ayat kek kapan besok datang saya dari selanjutnya tiba-tiba suara mikrofon maa raha ba a 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 Ada yang mengatakan memperingati hari lahir nabi sama dengan memperingati wafat nabi Sebab tanggal lahir wafat sama Tak bisa ada yang bedakan nian orang Tak bisa ada yang bedakan nian orang mulai dan mati Itu fitnah yang paling jahit Tak bisa ada yang bedakan nian orang mulai Aku hukumnya mau berdoa pakai pemenyan Saya baru pulang dari Kuala Lumpur Habis selama dengan Ustaz Azhar Idrus Jam 12 diajak ke rumah Khabib Ali Dia bilang jam 12 bertamu rumah Khabib kemana Tak apa-apa habis sudah turun Sampai turun rumah dia sudah tegak Sampai di rumah dia juga karena pemenyan Bukur Bukur dari Ujjah Habis uangannya cukur rasa Setiap rumah Khabib-khabib ada uangnya disini Begitu ya Untuk apa? Mengharung uangnya Dan saya itu ini kemarin rumah Setiap balik umrah Saya hidupkan colokan listrik hidup penyala masukkan bu waktu pengajian jadi fungsi penyantikan itu untuk mengharumkan uang tapi kalau niatnya untuk mengharumkan uang tapi kalau niatnya memanggil hantu jelang bu bertanya dulu ini kita hidupkan berapa ini mengharumkan uang baik apa benar kalau ada kucing yang minta makan waktu kita makan di restoran tempat umum artinya kita kurang sedekat kucing itu sepanjang makan kita baik kucing yang menarang kaya umum mana yang benar dalam bacaan doa sebelum tidur Bismillah Allah Allah Al-Yah Al-A'ud atau Bismillah Allah Amin Bismillah Bismillah Allah Ya Allah Aku hidup dan Aku mati kalau dibaca Bismillah Allah Amin Tidak ada yang memasalahkan hadis Tidak ada yang memasalahkan hadis ikut pendapat ikut pendapat imam na'awi imam na'awi hadis untuk terpauh enak Ustaz saya dikasih share lewat whatsapp sama mentua artikel Aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya isinya menyatakan kalau suami 100% milik ibunya walaupun sudah menikah bahkan buat anaknya sekalipun harus di suami dan burukkan orang buahnya pertanyaan saya apa sih itu enggak berhaknya saya sebagai istri dan anak-anak saya atas suami saya posat sehingga ikut pendapat yang sama sering di share ke saya oleh orang tua saya masing-masing ada haknya ada hak istri ada hak suami ada hak orang tua ada hak anak rumah puncak kamar ada kamar tidur ada kamar dapur ada kamar makan ada kamar mandi jangan semua ini dijadikan mall ada buang sama ini ada buang sama yang tidak ada ketatatan kepada makhluk kalau buat maksiat beberapa hari lapa ada lima makhluk nanti maksiat di wali istri punya hak anak punya hak apa sih apakah kita boleh menggunakan fasilitas BPJS sementara kita rajin dengan syariahnya tentang masalah asuransi kata Syekh Ali Jum'an ada yang mengatakan boleh karena disitu ada unsur ta'ud tolong menolong yang satu mengatakan haram karena ada unsur waror gambling judi nah bapak contohnya gimana saya contohnya ketahun ambil tahu saya contohnya ke haram apa kenapa sampai sekarang saya dirimu bapak enggak tahu aja enggak tahu sedikit saya rasa saja Ustaz apakah lebih mulia menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir sementara suami mengisinkan untuk bekerja anak sudah besar tak ada lagi kecil rumah suami pulang mengisinkan baik tapi bersyarah pertama misiri suami yang kedua tanggungan tak ada yang ketiga tak meninggalkan kewajiban yang keempat tidak bersoleh yang kelima tak bercampur hal berapa banyak perempuan lebih lama sama lagi orang daripada sama lagi dia berapa banyak berapa banyak perempuan dia bersoleh bukan juga lagi dia tapi sama lagi orang kalau untuk menekor lagi orang bersoleh cuan tapi kalau untuk lagi dia macam menekor menekor yang yang menekor yang menekor yang menekor mohon doa agar saya hamil dan punya anak yang sore banyak banyak doa pihak kita sore ini jika suami istri menceritakan orang lain apakah termasuk ribah 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 menceritakan orang lain makan panggai saudaranya berpindah transfer amal kita apa hukumnya sunnah bagi wanita masraf saat ini anak perempuan wajib dilitan ustaz dokter tahu kita kita cari untuk kampung yang pandai kita kita karena itu menurunkan individu seksual itu program barang punya kerja tonton nanya masyarakat makanan yang membangkitkan individu seksual malah ditengoknya macam-macam dia pula tak di sunnah muakka mau bersinah saja bawah masraf seri diritan anak kemarakan saya saudara silah marah saya saya suruh cari dan kamu kita aku punya percaya kebualan yang menembak sifat seseorang kelahuan hidupun ramal man hata kahinan siapa yang percaya kepada ramalan apakah tak dikerima sebayang yang bagaimana dengan saudara kita yang meninggal dunia karena bencana alam mereka tak ada patung dipayang apakah mereka tak mengalami hidupan alam kubur sebab mereka tak punya kuburan alam kubur bukan yang dua kali satu itu mas kubur alam itu disebut alam parzah orang yang mati di dalam ikan biu yang dimakan selimu ikan gerang ha roh dia tetap mengalami alam parzah kalau dia baik namanya ikrijin kalau tak baik namanya sijin bukan yang dua tapi tak mustahil Allah kirimkan roh bisa disitu dan bukan hiburan satunya jangan nanti ada orang mati dimasukkan sisi titik kira habis itu teman kata mereka bukan cuma disitu alam alam barzah baca kitab roh ibn fayybn al-jawziyah sudah dibedah dulu dokter Mustafa Umar apakah Nabi Muhammad berselawan untuk dirinya sendiri ya Allah kita mengdoakan diri selamat isinya artinya doa ya Allah berikanlah doa untuk Abdul Soman sama dengan Nabi Muhammad ya Allah berikanlah doa untuk Muhammad karena selamat artinya doa apakah Nabi Muhammad juga mengucapkan sahadat sama seperti uman Islam lainnya Nabi Muhammad tak perlu masuk Islam kenapa karena nama dia sudah tercantum di tiang aras sebelum dia wujud dalam bentuk tulang daging dan Allah kata Adam waktu bertawad ampunkan dosa karena sudah makan dua hurdi berkat Muhammad kata Allah di mana kau tahu Muhammad Muhammad lahir ketika kau ciptakan aku kuangkat kepalamu ku tengok ada tulisan Muhammad di tiang aras Muhammad s.a.w. sudah di biarkan Allah sebelum adab malik s.a.w. begitu kata Syed Muhammad al-asani al-maliki dalam kitab ma'fahid yajib nantus soha baca apakah pinjam uang di bentuk macam al-julik dia ke tanah untuk bangun rumah ribu orang orang terima bukan cuma makan ribu alhamdulillah dari Banyar Masjid bisa ketemulah masjid alhamdulillah bagaimana cara mulut saat menguap pausa kalau kamu menguap kalau kamu menguap kalau kamu menguap ta'an bagaimana ta'an jangan dilebarkan karena ada orang pergi rumah sakit dalam keadaan begini kenapa rupanya kalau dilebar enjelnya bergeser tapi satu kaki 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 nama kentang tangan ini kalau kamu bergeser rendahkan suaranya kalau bergeser dua tapi kalau menguap kalau bergeser rendahkan suara ini ada orang bergeser abiii tak munaji hadis nabi wahlamu yanju ahlikum bi'amal wala'antar surah wala'ana tak ada yang selamat tak ada masur-surga kena surah amal wala'ana illa ayyata rammala liyallahu birahmati kecuali melayangkan ilham rahmat Allah subhanahu apakah nabi muhammad tak dijamin selamat nabi muhammad selamat yang dijamin siapa nabi muhammad dijamin Allah subhanahu tapi jaminan itu kenapa karena rahmat Allah makanya kita cinta rahmat rahmat warham orang makanya orang makanya orang yang dapat rahmat Allah bagaimana kemenangan zakat profesi ada sebagai orang berdapat tak ada halil tentang zakat profesi sepakat semua ulama tentang zakat profesi sepakat zakat profesi tengok video sepakat ulama tentang zakat profesi mereka ilham bagaimana cara ngitungnya apakah dengan lemas atau dengan dagang atau dengan tanaman cara ngitungnya terima 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 Kau lalu lihat sekalang prioritas Pak Ustaz aku punya orang Islam itu di partai yang memimpinnya orang kafir Siapa yang memimpin orang kafir jadi memimpin maka dia kafir Bagaimana kafir suci Pak Ustaz? Angkat nikahnya sah ya Sel telurnya punya istri dia, spermanya punya suami dia Dibantu oleh dokter proses pembuangannya Boleh, dokternya amanah Pernikahnya sah Sel okumnya punya istri Spermanya punya suami Dokternya amanah, sah Tapi dokternya tak amanah dicampur ya punya kulit Bagi itu anak lair, mancu mata bimu Bagaimana umum orang sudah nikah keluar rumah selalu menghacu dirinya ngajak Bah, dia mau kembali lagi Saya entah beberapa kali ditanya dia maaf Sudah punya istri Nanti saya enak paham masih belajar Maka kita ini harus setuju Manfasana balai sabina Siapa yang menipu bukan umat muhammat semaksimu Baik dalam masalah status diri maupun Nabi Ibrahim a.s. waktu ditanya sama petugas kerajaan Manhala Siapa yang menipu ini? Oh iya, ini saudariku Dia tak bilang istriku, ini saudariku Setelah menipu ini, setelah menipu ini Tanya Sarah Kata Sarah, ilmu itu Kenapa kau bilang aku saudariku? Kalau ku bilang kau bimimu Nanti dia ambil rajin Rajin aku suka dengan bibirnya aku Kenapa kau bilang saudariku? Oh iya, itu maksudnya Begitu juga nanti kalau bapak sama ikut sedang makan Tiba-tiba datang cerit-cerit Bapak, ini siapa saudariku? Kau istriku, dia tanya Kenapa kau bilang saudariku? Kalau ku bilang kau istriku Itu suka dengan Birekeori Apa hukumnya pengurus masjid Yang kubah-kubah kegisahan alat Kubahunan masjid Lutut Riva Duit Riva Itu boleh dipakai untuk masalah yang amat Kemaslahan takut Misalnya ada orang menabung di bank 1M Dapat duit Riva sebuah Kemana duit Riva yang dipakai? Maka duit Riva ini dipakai untuk masalah yang amat MDA Anak yatim Pakai miskin Masjid Tapi duit Riva hasil bunga Bukan sengaja meminjam Riva Karena harga dibayarkan nanti Maka sebaiknya bang Sariqah Dengan akadnya Nanti akad permodalan Murawa'ah Atau mutorawah Mutorawah tak mungkin Karena tak ada pusat habis disitu Tapi lebih pada permodalan Yaitu murawa'ah Jika imam salam Apakah makmum harus menjawab salam? Nggak Amulah menjawab salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Rangkaan kedua Rangkaan ke dua Hal atal alansal Ya'inu minal dalil Amniyakun sayyam alqura Nama ayatnya sajalah Nama sujudnya Waq Maksud Tapi tak wajib Bagaimana hafal Bagaimana posisi duduk benda rakan Kedua ke rapim Apakah duduk ada perbedaan Harus menyesuaikan cara duduk di rumah Masjab syafini Duduk terakhir itu Pantat menempel ke lantai Mau satu rekanan, mau dua rekanan Mau tiga rekanan, asal ke rokaan terakhir Maka duduknya tawar roh Pantat menempel ke lantai Masjab ambadi Tidak Kalau tidak ada tawar awalnya Duduknya ikhtiros Duduk di tapak kaki kiri Satu rekanan, dua rekanan Sholat juman, sholat komliah, sholat pakliah Duduk di cerita, ada tawar awalnya Maka duduknya di tapak kaki kiri Ini cerita sudah lama Baru sekarang sampai bukan tadi Sampai kebanan yang teror Cerita sudah lama Ada pasti Pertanyaan apa hukumnya suami Menyakiti di hati istri Zoleh, haram, kita busul Jangan jauh buat zoleh Pertanyaan selama sulungan Kediaman kiamat Berbuatan zalim akan menyebabkan Kau dihubung pada kiamat Makanya lagi tidak pernah menyakiti istrinya Manggil nama aku tidak Aisyah Apa? Tampak yang panggil Ya Umairah Buatnya kau yang putih Kau merah-merah Boleh aku panggil bimbingku Ya Umairah Apa salahnya? Tapi dia tak putih Tidak apa-apa Balik dari sini Nah, masuk panggil Yang Umairah Apa pun yang jenis? Inilah kau sungguh-sungguh Apa kau meneraskan pelajian Ustaz, maaf saya Yang Umairah Jangan terlalu jujur Ini bimbing itu Dimanggil Gila, hajarah suami 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 Sholat Fajar dengan sholat Saya katakan, jenis Masih, rumah hijau 5 jenis Kenang berat Saya kurang sepuluh Dengan pendapat berkursus yang Buat pendapat Bawa mahal Sekadarnya Sementara Tidak dapat sekarang Semua bahan makanan mahal Mohon penjelasan ya Kalau kau bayar mahal Itu untuk siapa? Untuk istrimu Nanti setelah kau menikah Bisa kau pinjam diri? Adila, dulu waktu menikah Aku belikan komos besar Ya mana sekarang? Penjual biayahku Aslinya Itu untuk modal mereka Duit itu dikasihnya Orang tua Kata orang tua Nah, aku tak menjual Anak gadis Kuterima anak lajah Bukan aku tengok Dia sholat beri Ya mana? Sejuk Bukannya Maka kuserahkan kau Sama dia Ada berumas yang besar Kau bawa lah Sampai masanya Mungkin kau nanti susah Rumah tangga Ini pukul Pembak Ini Lantas gelombang Sampai Nampil Bahtera Rumah tangga kau Ini dipukul Kena karang Mungkin nanti kapal Kepocok Pakai yang Begitu Bukan dikasih Masa Jadi berjumpa Orang tua Yang mau Diri Yang jalur Menantu Yang faaf Maka harga Maaf Tak perlu Jadi Masalah Tapi Kalau sudah Berjumpa Menantu Yang mau Minta Orang tua Belak Kita tinggi Ya Sudah Jadi Saya ingin Tanya Bawah Apakah Wajib Lagi-lagi Soalan Dibusin Masalah Sambal Dibusin Makanya Kalau Bisa Dibakam Ajih Ajih Ruh 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 Siapa yang Menangkap Kejualan Saat Sholat Bundur Baladiah Bers kita lihat pusat berbeda